Pada kesempatan ini menukilkan dua ethar Dua ethar yang mulia Ethar ini adalah riwayat yang disandarkan kepada generasi sahabat Dia bisa jadi semakna dengan hadith Tetapi ini lebih mengarah kepada apa yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW Atau generasi tabi'in dinamakan dengan ethar Yang mana dua ethar ini menjelaskan betapa besarnya kekeliruan Orang yang belum merasa cukup dengan sunnah Lalu mencari yang lain Bahwa sikap yang seperti ini sangat keliru Yang menunjukkan kekeliruannya Yang layak untuk diketahui oleh setiap kita Adalah dua ethar ini Dan bukan hanya dua ethar ini Banyak dalil-dalil yang lain Tetapi ethar ini sangat cocok untuk diketengahkan Agar kita paham Bahwa dalam beragama Apa yang telah dituntun oleh Nabi itu sudah cukup Tidak perlu kita tambah-tambah Dan kita tidak juga mesti mengurangi-urangi Menyesuaikan dengan keadaan kita Merasa bahwa yang kita buat itu Justru lebih sempurna dari yang telah dituntun oleh Nabi Nabi berkata Sebaik-baik hidayah Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashar yang pertama Ashar yang pertama An Sa'id ibn al-Musayyabi At-Tabi'in yal-Jalil Diriwatkan dari Sa'id ibn al-Musayyam Salah seorang generasi tabi'in Dan bahkan pemuka tabi'in Dia seorang tabi'in yang mulia Dan pemuka generasi tabi'in Rahimahullahu ta'ala Fa'innahu ra'a Rajulan yukarrirur ruku'a Ba'da tulu'il fajri Sa'id ibn al-Musayyam ini Melihat ada seseorang yang Menambah-nambah Salat setelah Terbit fajar Salat sunnah Sebelum subuh Dua raka'at Tambah dua raka'at lagi Tambah dua raka'at lagi Dilihat oleh Sa'id ibn al-Musayyam Fa'nahahu Lalu Sa'id ibn al-Musayyam Melarang orang ini melakukannya Tentu logikanya Kenapa melarang orang sholat Kan sholat Siapa yang melarang sholat Itu kan sholat sunnah Siapa yang melarang sholat sunnah Sholat sunnah Tetapi beliau melarangnya Dan dia adalah Seorang tabiin yang Terkemuka Yang mulia Bahkan tokoh Terkemuka dari generasi tabiin Dan bahkan ada yang Para ulama mengatakan Bahwa Sa'id ibn al-Musayyam ini Adalah yang termulia Dari generasi tabiin Ada perbedaan pendapat Antara para ulama Tentang siapa yang termulia Dari generasi tabiin Salah satunya adalah Sa'id ibn al-Musayyam Dan ada yang mengatakan Hassan bin al-Hassan bin al-Hassan Al-Basri Ada yang mengatakan Uwais bin Amir al-Qarani Rahimahumullahu ta'ala Intinya Beliau melarang Orang tadi yang Menambah-nambah Sholat sunnah Sebelum subuh Kata orang tadi Yang dilarang Mengatakan Wahai Abu Muhammad Jadi kunyahnya Sa'id ibn al-Musayyam ini Adalah Abu Muhammad Ya Abu Muhammad Apakah Allah akan Menyiksa saya Karena sholat Sehingga kamu Melarang saya sholat Apakah Allah akan Menyiksa saya Karena saya sholat Sehingga kamu Melarangnya Agar saya tidak Disiksa oleh Allah Kata Sa'id ibn al-Musayyam La Tidak Allah tidak akan Menyiksa engkau Karena sholat Tetapi Allah akan Menyiksamu Karena engkau Menentang sunnah Ya Karena engkau Menentang sunnah Ini asar yang luar biasa Asar Tabi'in Ya Yang Sayyid ibn al-Musayyam Mengingkari Seseorang yang Menambah 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 Jumlah Kata penulis Faidah yang Dipetik Dari kisah tersebut Nabi'ya Sallallahu Alayhi wa sallam Lam Yatatawwa Ba'da Sunnatil Fajri Ya Nabi'ya Sallallahu Tidak melakukan Salat sunnat Setelah dua rakaan Fajr Dia salat sunnat Dua rakaan Fajr Kemudian dia Berbaring Ya Berarti masih Banyak kesempatan Untuk menambahnya Tetapi dia Berbaring selesai Kemudian menunggu Iqamah salat subuh Ya Menunggu Iqamah salat subuh Itu yang dilakukan Nabi'ya Sallallahu Tidakkah Seorang muslim Merasa cukup Untuk Mengikuti Dan meniru Menawladani Apa yang diperbuat Nabi'ya Sallallahu Dalam hal ini Kata penulis Atau dia Punya keinginan Dan Punya Rencana Yang lain Punya Ambisi Yang lain Bahwa Untuk Menunjukkan Bahwa Dia lebih Mengerti Lebih Bertakwa Lebih Khasyah Daripada Rasulullah Yang hanya Salat dua rakaan Ya Antara azan Dan iqamah Salat subuh Sementara dia Merasa Nabi'ya Sallallahu Sallallahu Cuma dua Karena mungkin Begini Sementara saya Merasa Ditambah dua lagi Ditambah dua lagi Mungkin lebih utama Ya Pengikutan yang Jujur Ya Pengikutan yang Jujur Terhadap Sunnah Nabi Konsekuensinya Adalah Merasa Cukup Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Merasa Cukup Dengannya Ini Kisah yang Pertama Dan Ini terjadi Di zaman Tabiin Diungkapkan oleh Seorang Tabiin Yang Mulia Sa'id Ibu Sayyid Rahimah Allah Walaupun Mungkin Mengulanginya Tidak Ada masalah Ketika Seseorang Melakukannya Tetapi Ketika Merasa Bahwa Dua rakaan Itu Tidaklah Cukup Bagi dia Dan Nabi Sallallahu Tidak Sempurna Mencontohkannya Sehingga Saya Mesti Menambahkannya Lagi Kemudian Merutinkannya Dan Merasa Bahwa Dengan Dua Itu Belum Cukup Ini Sudah Ada Sedikit Ada Makna Koreksi Terhadap Apa Yang Dituntun Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Padahal Ya Konsekuensi Dari Kita Mengikuti Nabi Sallallahu Apa Yang Telah Dituntun Oleh Nabi Alayhi Salatu Wassalam Sallallahu